Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Maria Magdalena, penggelar kegiatan reses tahap 1 yang berada di daerah Pembilan Alam Barajo pada Sabtu sore 30 November 2024. Kegiatan reses anggota DPRD Kota Jambi, Muslim, merupakan bagian dari mendengarkan aspirasi masyarakat yang berada di daerah pemilihannya. Anggota DPRD Kota Jambi, Muslim, menyampaikan bahwa berbagai aspirasi masyarakat telah diterimanya dalam pelaksanaan kegiatan reses tahap pertama ini. Di antara persoalan infrastruktur dan penerangan lampu jalan, serta persoalan banjir yang berada di daerah sekitarnya masih menjadi keluhan masyarakat di Dapilnya. Bermana Rakyat Daerah DPRD Kota Jambi, kami beliau mempesen kepada saya bahwa itu harus diutamakan untuk mengatasi tindakan masalah banjir yang ada di Kota Jambi. Sementara itu, salah satu warga, Samsul, mengatakan bahwa dirinya berharap agar aspirasi masyarakat ini dapat segera terrealisasi oleh DPRD Kota Jambi. Sandi, Cek TV, melaporkan.